Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Putarka dari Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari penyelesaian kasus kami. Yaitu langkah pertamanya kita inputkan semua data-data yang diperlukan yaitu produk, harga satuannya, suppliernya, dan pembayaran gaji, serta kode karyawan dan gaji karyawan. Untuk pertama yaitu kita masukkan nama karyawan dan juga gaji. Ini untuk kodenya TS, KSR. Kalau kode KSR itu KASIR, AC, Pembukuan, dan seterusnya. Kita untuk memasukkan kode bagian, yaitu yang pertama KASIR, KSR. Jadi kita hanya membutuhkan kode bagiannya, yaitu KSR. Kita dapat menggunakan rumus, yaitu sama dengan right. Right yaitu kita membutuhkan huruf yang dari sebelah kanan. Itu rumus dari kolom C. Di sini C5. Dan untuk ketepatan, kita juga menggunakan rumus len dan dikurang dengan rumus find, yaitu dengan menghitung kode spasi. Itu kode spasi kita bikinkan ini dan jadi hasilnya keluar KSR saja. Begitu langkah sampai ke bawah. Kemudian untuk mencari gaji, untuk mencari gaji, yaitu kita menggunakan rumus IF sama dengan D5. D5 dengan kode KSR, yaitu gajinya sebesar Rp2.750.000. Kemudian jika kodenya sama dengan AC, maka gajinya Rp3.000.000. Dan jika D5 ini kodenya SL, maka gajinya Rp2.500.000. Dan seterusnya. Maka kita dapatkan dengan kode KSR, gajinya Rp2.750.000. Data gaji ini kita peroleh dari data awal tadi. Kemudian untuk mencari rincian total pembayaran gaji per bagian, berarti kita dapat menggunakan rumus SUMIF, yaitu SUMIF sama dengan SUMIF F5 sampai F20. Dan K5, G5 sampai G20. Maka kita dapatkan, ini kita blok dari F5 sampai F20, koma, kita blok, kita klik yang ada di K5, kemudian kita masukkan nominal gajinya. Enter. dapat ya Rp5.500.000. Kemudian untuk total, berarti rumus biasa SUM, L5 sampai L9. Kemudian untuk mencari, mencari satuan gajinya, apakah dia menerima bulanan atau harian, menggunakan rumus VLOOKUP. ya itu sama dengan VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP, VLOOKUP, J5, ini koma, F5 sampai, sampai H20. Kita menggunakan kolom yang di, yang di 1, 2, 3, kolom ketiga, koma, FALSE. Ini kita lihat. Ini. Bulan. Nanti kita temukan, hasilnya ini bulan, bulan, ini terima bulanan, dan ini harian. Dapat dari data yang ini. Kemudian untuk menentukan total harga penjualan, menggunakan rumus IF, sama dengan C4, C4 yaitu dengan nama produk ini, sama dengan yang ada di T6. Sama dengan ini. Sama dengan yang T6. Kemudian D4, D4 penjualannya jumlah produk yang berhasil dijual, dikali dengan U6. U6 untuk harga satuannya. jadi didapat hasilnya 3 juta seratus dikali 3 ribu. Jadi dikali 30 ribu. Jadi dapatnya 3 juta begitu sampai ke bawah. Kemudian untuk mencari mencari menjumlahkan total harga penjualan. Total penjualan sama dengan, seperti rumus biasa, so sum F4 sampai F93, hasilnya 189 juta. Kemudian untuk mencari rata-rata dari 10 harinya, yaitu menggunakan rumus APRX, F4 sampai F93. Dapat hasilnya 2 juta seratus tujuh. Ini untuk rata-rata 10 hari. Selanjutnya untuk menentukan total penjualan masing-masing produk. Kita menggunakan formula sum F, yaitu C4 dan C93. kita menggunakan tanda dolar atau dikunci, agar ring tidak berjalan-jalan. kita dapatkan masukkan F4, yaitu F4 harganya di masing produk sampai ke bawah. Jadi kita dapat 31 juta 980. Untuk kerta-rata, menggunakan AVERAGE, dan total harga penjualan, total harga penjualan makanan. sum I4 sampai I12. 9. Yang makanan ini mungkin nah bordel, tidak makanan, sengket, tidak makanan, bentungan pinci, tidak makanan. Berarti yang ini untuk yang makanan saja, yang ini berarti sampai I9. Sampai I9 ini yang dijumlahkan. Kemudian untuk si pembayaran gaji, pembayaran gaji karyawan. Pembayaran gaji karyawan, data rincian gaji pegawai harian. Ini untuk dalam menentukan harinya, kita mengambil rumus weekday dulu weekday, J5 sama dengan 1. 5. Kemudian ini, sejarah nomornya, mulai dari 1. Kita mulai dari hari Senin. Dari hari Senin. Ini dapat 2, 2, 2, Senin, 1, 2, Senin, 1, Dari hari Senin. Mulai dari hari Minggu. 2, 3 sampai ke bawah. Kemudian untuk membuat nama harinya menggunakan rumus if, sama dengan k, jika k itu 1, maka Minggu. Kemudian if, jika k5 ini 2, maka Senin dan seterusnya. Ini dapat nama-nama hari terus ke bawah. Dan kita masuk ke gaji asmi. Untuk terima gaji, kita menggunakan rumus if dan or. Jadi penjelasannya asmi menerima gaji pada setiap hari Senin, hari Selasa, dan hari Kamis. Ya, menerima menerima gaji. Kemudian untuk mencari berapa gaji yang diperoleh oleh asmi, kita menggunakan rumus if jika jika dia terima gaji, dia masuk ke data awal. Itu S7. Ya, S17. Data awal S17. ini S17. Ini S17. S17. Ini S100. 100 ribu dari data awal tadi. Begitu. Dan untuk ini untuk mencari jumlah total gaji dari asmi ini per bulan. Kita menggunakan rumus SAM N5 sampai N dikampat rumus SAM biasa begitu untuk setiap nama-nama karyawan. Kemudian untuk pada bagian bonus dari soal yang untuk yang menerima bonus ini yaitu bagi karyawan yang dapat memasarkan 20 unit produk ke konsumen di luar toko. Maka dia menerima bonus 6 persen dari jumlah gaji yang ia terima. Maka formulanya jumlah unit yang dia pasar 6 persen dikali dikali gaji dikali gaji per bulan. Kita dapat diperoleh 150 ribu. Dan untuk target penjualan penjualan target penjualan atau goal seek. Yang pertama kita membuat rumus yaitu harga penjualan unit total penjualan. Ini ada dari data awal unitnya dan totalnya dikali B4 dikali B5. Begitu seterusnya pada setiap produk yang dipasarkan. Setelah membuat rumus dari setiap jenis-jenis barang ini kita masuk yaitu ke goal seek to ambil data what if analysis dan ambil goal seek B6 value-nya 1 juta sel-nya sel ini target value-nya 1 juta kalau value oke jadi didapat hasilnya soal ini 3 33 eh 23 ini relatif ininya yang di dirobah-robah total penjualannya begitu untuk setiap produk yang dijual kemudian eh penjualan untuk semester 1 untuk semester 1 yaitu langkah selanjutnya menentukan jumlah produk yang terjual pada bulan Januari yaitu menggunakan rumus sum if produk terjual sum if sum if produk terjual ini produk terjual koma ini nama-nama produk nama-nama produknya koma data kita ambil bulan Januari kurung kita kasih tanda kunci kita dapatkan seribu 2442 kemudian untuk mencari penjualan tertinggi kita menggunakan rumus max K4 CPK 12 ini rumusnya biasa dan kemudian untuk mencari produk dengan penjualan tertinggi rumusnya menggunakan rumus index yaitu J4 ini ini J4 PIP 12 kemudian match ini kita dapatkan gantungan kunci penjualan produk yang dengan penjualan tertinggi 13000 kemudian untuk peminjaman dana peminjaman dana perusahaan telah melakukan survei pada dua bank yaitu pada bank negari dan bank mandiri untuk keterangannya di soal bahwa Toko Chayani memberikan biaya investasi awal sebesar 1.5M dengan kemudian dia ingin meminjam uang ke bank sebesar 60% dari dana investasi awalnya yaitu sebesar 900 juta pada bank negari pada bank negari ia memberikan bunga 14% per tahun dana 9 tahun 1,167% per bulan dan 108 bulan untuk mencari angsuran per bulannya kita menggunakan rumus PMT itu D12 D12 ini D12 dan D13 kemudian D6 D6 ini dia ingin meminjam 900 juta menol dia dapat hasilnya 14 juta 700 ini angsuran per bulannya sama dengan kalau bagi bank mandiri dia bunganya 20% periodenya 8 tahun dia dengan angsuran 18 juta 857 rupiah mungkin dari analisis ini mungkin perusahaan akan melakukan peminjaman dana ke bank negari dengan angsuran per bulannya lebih rendah dibandingkan dengan bank mandiri mungkin sekian dapat saya presentasikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di luk luk b m di c